Tak butuh waktu lama bagi Madura United untuk move on dari Rahmat Darmawan. Madura United resmi memperkenalkan Fabio Araujo Lefunde sebagai nakoda baru tim Laskar Sape Kerab, Senin, tanggal 15 November 2021. Tak hanya Fabio, Madura United juga memperkenalkan dua nama lainnya. Claudio Daniel de Oliveira Luzardi juga diperkenalkan sebagai interpreter. Kemudian Osvaldo Leza Filho akan mendampingi Fabio sebagai asisten pelatih. Madura United menjadi tim Indonesia pertama yang ditangani oleh Fabio. Sementara bagi Leza ini merupakan kesempatan kedua setelah sempat menjadi asisten pelatih Madura United pada musim 2016 per 2017. Tentu kehadiran Leza akan sangat membantu Fabio. Bukan sekedar menjadi asisten, Leza bisa membantu Fabio untuk lebih cepat mengenal dan beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, terutama Madura United. Sementara itu dari data transfer mark, Fabio terakhir kali tercatat sebagai asisten manajer tim asal Brazil, Gotafogo. Dia juga tercatat pernah menjadi asisten manajer tim asal China, Sandung Taisan, pada 2017 per 2020. Fabio sudah berada di Indonesia sejak pekan lalu. Namun, dia tak langsung bergabung dengan tim lantaran harus menjalani karantina terlebih dahulu. Selama Fabio belum bergabung, latihan Madura United dipimpin oleh asisten pelatih lainnya Dmitryo Gutomo dan Sankan Susankun. Madura United akan membuka seri ketiga BRI Liga 1 2021 per 22 dengan menghadapi Persebaya Surabaya pada tanggal 20 November mendatang. Derby Suramadu itu akan menjadi laga debut Fabio sebagai nakkoda Madura United. Tentu Fabio tidak akan mau menodai laga debutnya dengan kekalahan. Manajemen pun juga berharap Madura United dapat meraih poin sempurna. Dari 11 laga, Madura United hanya 2 kali menang dan 5 kali bimbang. Kehadiran Fabio diharapkan bisa memperbaiki performa Madura United.